Ngarep adalah rasa suka berlebihan yang mempengaruhi emosi dan pikiran sehingga membuat anda, ya anda, melakukan hal bodoh yang membuat gebetan anda atau orang yang disuka itu jadi ilfil Ngarep adalah hal yang sangat menyenangkan Ya, menyenangkan, namun juga mematikan Kenapa menyenangkan? Karena kamu selalu bisa membayangkan dia menjadi pasanganmu Hanya bisa membayangkan dia menjadi pasanganmu Oke, ada sebuah sabda berkata Barang siapa yang pernah PDKT pasti pernah terjangkit namanya virus ngarep Virus ini membuat anda semakin mengembugubu, mengejar sang gebetan Dan semakin anda mengejarnya, tentu saja Semakin dia menjauh dan juga sulit dirai Masih ngarep Virus ini juga bertanggung jawab untuk membuat semua pikiran lalu metode, tips, saran Semua trik-trik jurus-jurus PDKT yang ada di dunia ini Jadi gagal Yang akan berfungsi sama sekali Karena anda itu terjangkat virus marut Kok terjangkat? Terjangkit Aduh, aduh, aduh Maka itu sebabnya, sekali lagi Jika anda Coba ngajak deh Kalau lo nih Lo terjangkit jurus ngarep Ya sedar dirilah Udah Tinggalin lah Gak usah ngarep-ngarep Kecuali Lo nih, lo Anda nih Ingin sekali Beresiko Mati Kesepian Hawadidaw Sub indo by broth3rmax Tapi nih ya Aku kan dulu Dulu ya Pas waktu jaman-jamannya kuliah gitu ya Jadi Aku tuh dulu pernah Disukain gitu Cuma Aku tuh suka sama temennya Gitu tuh Jadi Aku tuh lebih suka sama si B Daripada sama si A Gitu Kayaknya Cuma Gimana ya Ketika dia nembak aku tuh Aku apa ya Aku tuh aku gantungin gitu loh Sampai Di satu waktu tuh Aku gantungin lama banget ya Bener-bener Gak cuma setahun-dua tahun Tapi dia tuh masih nungguin gitu Nah Sampai dimana Aku bilang sama dia Kayaknya Gak bisa deh Karena aku tuh kayak ngerasa Gak enak gitu loh Karena aku suka sama temennya Pernah pacaran juga sama temennya Tapi akunya ditinggalin gitu kan Tapi ketika aku sama dia Dia tuh baik banget nungguin gitu Tapi akunya tuh karena gak enak gitu loh Gak enak Ih Masa sih gue gak enak Jadi aku tuh takut dicap Kayak cewek yang Lo sama dia Karena lo udah sama dia Udah diputusin aja Jadi lo sama dia gitu Takut dibilang pelampiasan juga Gitu kan Nah sampai pada saat Aku mau nikah pun Dia tuh kayak masih yang Menunggu gitu Tapi dia tuh gak tau Kalau aku tuh mau nikah Dia gak tau gitu Dia tuh masih yang nungguin kayak gitu Sampai aku tuh dikasih Dikasih kalimat kayak gitu Itu kalimatnya tuh Pake-pake bahasa Inggris gitu Yang artinya maksudnya Dari semua perempuan Yang pernah gue temuin Ibaratnya Cuma lo deh yang termanis Dan yang Satu-satunya Ibaratnya tuh Dia mentok gitu Alibatnya kayak gitu Nah pada saat itu tuh Pas lagi Aku tuh pas lagi di Di dalam perjalanan ya Itu tuh kayaknya Aduh nyentuh banget deh gitu Sampai Aku nikah nih Punya anak Punya anak Dia tuh masih 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 sendiri gitu Masih-masih Masih sendiri gitu Jadi akunya kan kayak Ngerasa bersalah gitu Sampai sekarang Jadi kayak di Apa ya Kayak dikejar-kejar Bersalah gitu loh Sampai sekarang gitu Sampai Aku kepoin Maksudnya Mencari media sosialnya dia Gitu ya Mencari media sosialnya dia Pengen tau aja gitu Pengen tau Misalkan Kalau misalkan dia udah punya pasangan sekarang Kan ibaratnya Oh yaudah Alhamdulillah nih Gitu kan Berarti ibaratnya dia sudah Punya obatnya gitu Tapi sampai sekarang tuh Dia belum gitu Bahkan aku punya Temennya dia tuh ada Yang masih Kemanaan sama aku gitu ya Di Instagram Sampai bilang Wah lo parah lo Dia Nggak bisa move on tuh Sampai kayak gitu Jadi Aku tuh Di satu sisi kadang Pengen nemuin Pengen minta maaf Cuma kadang mikir lagi Buat apa Gitu loh Buat apa gitu loh Maksudnya Gimana ya Kayak gitu Jadi kayak dikejar-kejar Salah gitu loh Kak Ici sama kada yang sendiri Sampai sekarang tuh kayak dikejar-kejar yang Perasaan bersalah banget Si cowoknya kena satu virus ya Alva Tau kan Maksud gue virusnya apa Virus apa tuh Coba-coba Ngarap Ngarap Virus ngarap Itu Menjangkit semua umat Makhluk di dunia Kalau udah ngarap Udah parah gitu Ngarap Ngarap itu salah satu Virus yang berbahaya gitu Di umat manusia Jadi Kalau kita punya ekspektasi tinggi Ya Sebaiknya Low your expectation Kayanya dia Udah punya ekspektasi Tinggi banget Udah sering mimpi-mimpi Di masa depan Seperti apa Tapi emang hubungan kalian Se-intense itu gak sih Atau memang temenan biasa aja Jadi gini Aku kan dulu kan waktu Di kampus kan Aku kan ikut UMKM radio ya Gitu Aku kan anak radio tuh Gitu Yang mana Aku tuh Kebetulan satu fakultas sama dia Cuma beda Beda jurusan gitu Tapi intense Aku tuh ketemu sama dia Intense gitu Intense banget ya Ketemu sama dia Bahkan Dari pertama kali Aku ngelamar Maksudnya Daftar Jadi anak radio Kampus itu Kan suruh Suruh Apa namanya Suruh Ngasih foto ya Dan itu sama dia tuh Langsung diambil gitu Foto Foto aku gitu Aku sih udah feeling nih Wah nih kayaknya dia Gini nih Cuma aku masih 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 biasa aja Tapi kalau untuk Intense ngobrol Kayaknya enggak gitu Karena Aku tuh Bukan tipe Misalkan Kalau misalkan Ini tau Ini cowok Kayaknya ngarep Aku tuh enggak Yang kayak Kayak yang aku bilang gitu Aku tuh enggak mau Enggak mau banyak komunikasi Terus enggak mau banyak Jalan juga Enggak mau banyak Pokoknya enggak mau banyak Perlakuan yang Yang ibaratnya Yang aku sama dia tuh Ada titik temu gitu Aku enggak mau Aku justru terus Terus menghindar gitu Sampai Aku tuh pernah bilang sama dia Gitu Gue kayaknya belum ada rasa Sama lo Gitu Ibaratnya lo coba aja dulu Sama yang lain Gitu kan Tapi udah tetep Aku yang bilang Yang enggak mau coba Gue mau sama lo Kata gitu kan Gue 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 bakal tungguin lo Kata gitu Aku pikir Biasanya kan cowok Kalau ngomong kayak gitu Kan hanya bualan ya Nunggu-nunggu Tapi tiba-tiba Nanti dia punya Punya gitu Punya gitu Sampai Aku lulus kuliah Tuh aku masih kepoin dia gitu Ayo dong Lu punya pacar dong Gitu Tapi sampai sekarang tuh Enggak gitu Bahkan Pas aku nikahan Aku kan enggak ngundang dia ya Tapi dia tiba-tiba dateng kak Maksudnya dia tuh Tiba-tiba dateng Tiba-tiba ngasih selamat Kayak gitu Terus tiba-tiba Dia nangis gitu loh Dia Dia nangis terus Dia bilang Selamat ya Cah Gitu Gue ikut bahagia Gitu Dan dia tuh Ngasih surat Ada di amplopnya itu Dan aku tuh Sampai sekarang Aku gak cerita sama suamiku ya Aku tuh baca Aku tuh cuma aku baca sendiri doang Jadi kayak nambah Aku dikejar-kejar dosa Sampai sekarang gitu Kayak Kayak ibaratnya Apa ya Ibaratnya tuh Aku tuh pengen nemuin dia Gitu Pengen bilang yang Aduh gue Say sorry ya Gitu Pengen say sorry banget Gitu Maksudnya Dan pengen ngebantuin dia Gitu Udah deh Kalau perlu gue deh Gue cariin jodoh deh Gitu Pengennya kayak gitu Cuma Dia tetep-tetep Tetep yang Gue gak bisa Cah Gue udah nyoba Gue gak bisa Selalu kayak begitu Omongannya Maksud aku Kalau dari kalian Maksudnya Maksudnya Itu udah penyakcit Yang tidak bisa disebutkan Buat Itu cowok Maksudnya kayak Gimana ya Gimana ya Bang Riziki ya Ditampar aja Sebelumnya Yang lu tau dia pernah pacaran Nama orang lain gak Dia itu pernah Pernah pacaran sama orang lain Cuma Dia tuh kayak Apa ya Katanya dia sih Aku sih Menurut-menurut pengakuan dia ya Menurut pengakuan dia tuh Katanya tuh Dia gak Gak sejalan gitu Nah pas ketemu sama aku Dia tuh kayak ngerasa Wah Gue sejalan nih Sama lo nih Gitu Cuma aku lebih suka Sama temennya Gitu Dia kena ngarep Virus ngarep banget Yang harus disadarin Ketika kena virus ngarep Itu adalah Dianya gak nyadar-nyadar Ini orang udah nikah Masa nunggu Ngapain lagi Dia gak coba Membuka diri Tapi memang itu Bisa terjadi Gitu Karena hal tersebut Jadi dia bisa ngarep Bertahun-tahun Karena memang mungkin Dianya menutup diri Untuk pilihan lain Ya Caranya Ya Harus kita bukakan Harus kita rukiah Supaya dia sadar Di rukiah Ini loh Ini cewek udah nikah loh Terus mau ngapain lagi Aku takut aja Iya Lo gak bisa Ngejar Maksudnya cewek udah berkeluarga Jadi yang sebenernya Kak Pangcit gak Gak bisa Gak apa-apa Gak terlalu berasa-bersalah Cuman ya Memang Si cowoknya aja Yang harus dirukiah Lu gak usah mikirin dia Lu gak usah mikirin ku cowok Aku takutnya Gini loh Kak Desta Aku kan jadi timbul aja Di rasa kasihan nih ya Sekarang ya Gitu Aduh kasihan nih ya Gitu Gara-gara gue nih Kayak gini Nah aku takut tuh Dari timbul rasa kasihan itu Jadi virus untuk aku Sama suami Takutnya kayak gitu Cuma Kadang Sampai aku block Kak Desta Sama kaya-kaya Sampai aku block Semuanya Karena aku tuh gak mau Dia tuh Ngeliat aku lagi Jadi ibaratnya gini Biarin dia Gue dibilang jahat Maksudnya gitu kan Dibilang yang Gue sadis atau gimana Supaya Maksud aku Supaya dia tuh Gak tau aku Dan gak ngeliat aku Dan gak gimana-gimana Sampai aku tuh bener-bener Aku Aku apa ya Gue tuh pengen jadi orang Nyebeli buat lo deh Supaya lo tuh benci sama gue Cuma Kadang Ada aja di satu titik Misalkan kayak aku tuh Misalkan kayak lagi Legaliser ijasa Gitu kan Aku dateng ke kampus Tiba-tiba tuh Gak tau kenapa Pasti Ketemu gitu loh Tanpa disengaja ya Tanpa disengaja Ketemu tiba-tiba langsung Eh lagi-lagi Legaliser ijasa Eh sama dong Kata-kata kayak gitu Nah itu tuh Yang kayak gitu tuh Iya kadang Ini nih sebenernya Kenapa kok tiba-tiba bisa Bisa ketemu Terus tiba-tiba Kadang misalkan Kayak aku ganti handphone gitu ya Padahal kan dia udah Aku block ya Ganti handphone Terus begitu aku sambungin email Ada lagi Nongol lagi Gitu Gitu Jadi kayak buat aku tuh Kepikiran aja Sampai sekarang jadi kayak Aku nya juga distrak gitu loh Pikiran aku juga kadang Kadang kalau misalkan Kripy ya orangnya Kripy Malah lebih horror gitu Horror gitu Tapi bahayanya sih Gini sedikit Bahaya itu kalau Cowok- Cowok kayak gitu Dia bisa menghalalkan Segala cara untuk Mendapatkan kembali Cintamu Perasaanmu Itu yang bahaya Tapi Tapi kalau Kalau langkah-langkahnya sih Udah bener Kapangci itu udah Berhenti ngerespon dia kan Gak berhubungan kan Enggak Enggak Udah aku block semuanya Itu udah lama banget Bertahun-tahun yang lalu Sudah aku Ngerespon udah enggak Terus Apalagi dengan di block ya Terus menyatakan Tidak tertarik Udah Terus sekarang udah happy Sama suami Udah Ya Kalau misalkan nanti Tiba-tiba dia muncul lagi Kasih aja nih Artikel yang ini Artikel-artikel Plas Cinta Atau HS Biar Kasih Buku Kasih buku nih Kasih buku ada Misalnya lu jangan Gaguh dua lagi nih Ini perasaan goodbye Ketinggalan Ada namanya Buku yang bagus Dari Hitman System Ini Apa sih yang terbaru tuh Glossy ya Apa sih Bentar-bentar Gue lupa Yang Yang glossy Gue lupa Kalau kasih buku gitu Kalau gak mau ngemodal Tapi Gue seharini gak usah ngemodal Dikasih Witsidenya aja Suruh ikut kelasnya Nanti nongkrong Nanti ketemuan deh Sama anak-anak ini Buat dia tercerahkan Tentang terukiah gitu Nelihat kontak Kayak Zaman dulu tuh Zaman dulu banget Aku tuh pernah Ngerayain ulang tahun bareng Pas aku pertama kali 17 tahun tuh Pas masuk kuliah Kan aku umur 17 tahun ya Pertama kali tuh Jadi deh Aku rayain di UMKM Gitu kan Bareng-bareng Nah Terus Aku pernah punya Satu tugas Itu sampai sekarang tuh Masih dia simpen gitu loh Dan Apa ya Dulu tuh pas lagi Dulu kan Zaman-zaman alay Kan aku lagi ulang tahun Kan dicolek-colek ke muka Gitu kan Nah Itu Sapu tangan itu Sampai sekarang masih ada sama dia Dan itu tuh gak dicuci Dan itu tuh pernah Terakhir pas aku mau nikah Kalau gak salah Dia tuh fotoin Terus dia bilang Ini masih ada sama gue Belum pernah gue cuci Kayak gitu Terus sampai aku tuh Aku kan takut di jampe-jampe Maksudnya takut aja gitu Takut hal-hal terjadi yang Ih ngapain sih Sini gitu kan Sampai akhirnya tuh Aku ngomong kasar sama dia Gitu Lo tuh bego ya Sampai aku bilang kayak gitu Lo jangan mau dibegoin Sama perasaan lo Sampai aku gitu Udah Lo ibaratnya Masih banyak gitu loh Cewek-cewek bahenolan Di luar sana tuh Juga masih banyak Aku gituin kan Udah lo tuh disana aja Dan lo jangan Ngejar-ngejar Jangan terlalu stuck di satu sisi Kayak gini Aku bilang gitu nanti Lo akan rugi Aku bilang kayak gitu kan Lo akan rugi waktu Dan rugi segala-galanya Cuma dia bilang Gak apa-apa Cak Kayak gitu kan ya Gue gak masalah Buat itu gitu Sampai temen-temenku tuh Bilang Gua jadi Gua jadi takut deh Sama Dia Kayak gitu kan Gua jadi takut deh Gua takutnya tuh Kayaknya tuh Dia jadi yang aneh-aneh Di luar dari Nalar manusia Gitu Makanya Aku tuh kalo ngasih buku Ngasih kayak gitu-gitu Aku takut Jadi takutnya tuh Dia jadi ingat lagi Takut ada berhubungan Yang gimana lagi Itu ada buku Buku itu aja Judulnya All About Ngarep Gua udah baca sih Sama itu Cara mengatasi dia Ngarep-ngarep Kali yang dia Tiba-tiba Hadir lagi Dan mengganggu Kasih aja buku Lempar ke mukanya Gitu Kasih Apaan Lempar nih Baca nih Lu ngarep Gua bertahun-tahun Gua udah happy Gitu kan Creepy banget Tapi cowok kalo dibilang Kata itu Sakit sih sebenernya Pernah bilang Lu creepy banget Atau Kasarnya sampe gitu Nggak sih Lu aneh banget Sampai-sampai gitu Aku tuh sampe bilang Lu tuh bego ya Sampai memang gitu Lu tuh ngapain sih Dibegoin sama Person lo yang ngarep-ngarep Nggak jelas kayak gini Aku pernah bilang Pokoknya Udah ngomong sekasar apapun Itu tuh tetep Sama dia tuh Tetep yang Nggak apa-apa Cak gitu Sampai Sampai ngumpat 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 gimana Aku ngumpat Ngumpat Mengumpat Mengumpat Iya jadi tuh Aku kalo ada dia Aku tuh bela-bela Aku tuh muter Berapa gedung Gitu loh kak Maksud aku bener-bener Yang udah Udah sekian tahun Aku menghindari dia Gitu loh Cuma kadang tuh Ada aja Gitu Entah dia Kayak sekarang nih Tiba-tiba Di twitter aku Ada notif Terus pas aku Aku kan kalo yang Nggak jelas kayak gitu Aku nggak Nggak mau gitu ya Nggak mau confirm gitu Tiba-tiba aku cari tau nih Gitu Begitu cari tau Tiba-tiba wah Ada notifikasi Salah satu berhubungan sama Temannya dia gitu Yang temenan sama aku Udah Aku udah yakin Pasti itu dia Gitu Aku takut aja Ya udah berarti caranya Gitu aja kak Maksud aku bukan Ngumpat ya tadi Mengumpat Bilang kata kasar Iya Kalau mungkin ya Dia selama ini Biasanya kalo yang masih Ngarep gitu Mungkin masih menerima Kata-kata yang disampaikan Kayak itu kurang kasar Kayaknya Sampai nggak kenaga dia Mungkin Pesona Kak Cita tuh Di dia tuh Baik Nice Terlalu berbicara halus Nggak tau ya Bener nggak sih Kayak gitu Dibutar balikin Iya memang Dia pernah ngomong gini Nggak tau ya Ini Menurut dia aja sih Kak Iki Jadi menurut dia tuh Dia pernah ngomong gini sama aku Lo tuh tipe perempuan Yang bisa mengendalikan Emosi gue Kata dia kayak gitu Lo tuh tipe perempuan Yang keibuan Dan kayaknya Gue butuh sosok itu Cuma Aku tuh sampai terakhir kali Terakhir kali Aku inget banget deh Pas aku lagi Maui sudah itu Dia dateng Sampai Itu tuh ada calon suamiku tuh Sampai aku bilang Heh Monyet loh ya Sampai aku gitu Aku tuh udah ngomong segala Itu tuh aku ngomong Sampai gemeteran ya Karena aku nggak pernah ngomong Sekasar itu Sama cowok Sampai aku bilang Heh Monyet loh ya Ini tuh ada calon suami Suami gue Udah lo pulang sana Sampai aku bilang gitu Nggak apa-apa Gue cuma pengen ngeliat lo Di wisuda aja Terus udah Gue ngeliat dari jauh Juga nggak apa-apa Gitu Dan dia tuh bener-bener Ngeliat dari jauh Dia memang nggak Ngedeketin Cuma dia ngeliat dari jauh Cuma akunya kan deg-degan ya Jadi aku tuh takutnya Dibilang yang Ah lo Cewek Ternyata lo Punya ini juga Sama cowok Aku takut dibilang kayak gitu Segala cara deh Kak Udah aku coba Cuma nggak tau lah Ini mah udah di tahap Susah banget Ini mah udah Udah ngarep Tahap akut Jadi stalker gini Ini mah Serem Itu horror Udah horror Itu mau nggak mau Harus bener-bener Dia kayak Nemuin seorang Yang bener-bener Bisa menggantikan Posisinya Kak Caca Bener-bener kayak Yang buka mata dia Yang bener-bener kayak Itu gogok banget sih Terus selama ini kemana Lo menutup mata lo Bener-bener kayak Tidak tutup mata banget nih cowok Jadinya Gimana ya Gimana ya Bang Riz Udah Ya bener-bener Udah parah banget ini orang Ya udah sih Iya secara logika kan Secara logika kan Ketika si laki-laki itu Suka sama cewek Dan si cewek itu juga Udah nggak kan Pasti dia punya Satu solusi Gue harus move on nih Gue harus dapat Yang lebih dari lo Secara logika kan Harusnya seperti itu ya Ya kan Bener-bener Tapi kayak dia sih Bener-bener Bukan Bukan Apa ya Bukan punya cara baru Tapi kayak dia Belum bisa menemukan Atau Itu satu Belum bisa menemukan Kan cewek pengganti Kak Taca Kedua kayak dia males Untuk mencari itu Mencari cewek pengganti Dalam artian yang Ternyata masih banyak Cewek yang lebih baik Sorry ya Kak Taca Ya masih banyak cewek Yang lebih baik Dari Kak Taca di luar sana Dia nggak mau mencari itu Dia nggak mau berusaha Iya aneh Nggak tau deh Lelah Tapi terakhir masih Ganggu juga Tahun ini masih ganggu Terakhir itu Dia itu Follow Instagram aku tuh Kak Tapi pake akun Akun apa ya Akun-akun yang anonim Gitu deh Gitu Dan aku tau Karena itu Apa tuh Mutual Friends itu Temen-temen Temen-temen dia kan Temen-temen aku juga Karena kan kita satu Fakultas gitu ya Jadi aku Udah pasti tau Ini pasti dia Jadi makanya semua tuh Semua akun aku tuh Aku kunci gitu Jadi aku tuh bener-bener yang Bener-bener yang Aware banget sih Aku takut gitu Sampai kadang Kalau misalkan aku Pergi gitu ya Aku tuh makanya Nggak mau nge-share Suami gitu Nggak mau nge-share Gimana-gimana gitu kan Karena aku takutnya gitu Takutnya dia jadi Lebih ngeganggu Lebih Lebih tau gitu Kadang temen dia aja Suka pernah nanya gitu Kak rumah lo Di mana sekarang Nggak gue ikut Mertua gue Padahal sih aku sendiri Gitu kan Kenapa aku bilang kayak gitu Karena supaya Takutnya Misalkan nekat gimana-gimana Dia pasti berpikir dong Oh iya-iya Dia nggak tindak sendirian Gitu Ya udah bener sih Menurut gue Udah Sudah seperti itu Tapi kalau dibutuhkan Lapor polisi ya Bisa lapor Sebenernya ini Tindakan kayak gini Makan Mengancam Salah satunya gitu Tapi So far gue juga Ngestalk sih sebenernya Terakhir Gimana pengen tau Lebih ke Mantan yang mutusin kemarin sih Cuma liat Dia udah kayak gimana sih Ah sama aja Masih gitu-gitu doang Udah gitu Gimana pengen gitu doang Udah gitu doang Oh masih gitu-gitu Udah maju Dia stres gitu ya Dia stres Dia kayak sakit-sakitan Sekarang kayak Gue malah bahagia Kayak Haha dasar Yaudah Tak sedih lu mutusin gue Kan gitu aja kan Kalau nggak lagi Lagi sedih Lagi sedih Lagi depresi Untung nggak lagi sama gue Ntar gue bingung Gitu doang Tapi ini tahapnya Udah ekstrim sih Tapi kalau misalkan Sampai keganggu banget Tapi secara Mungkin ya Apa yang lebih tahu ya Tentang orang tersebut Misalkan Dia apakah mungkin Berbuat lebih atau nggak Atau cuma sebatas Nanti pengen tahu Terus ketemu gitu kan Yang tingkat ngarepnya Sampai gimana Kalau Kapangcit percaya Misalnya dia emang Nggak akan Sampai Tiba-tiba datang ke rumah Ngeganggu hubungan Kapangcit Ya Udah lah cuekin aja Mungkin Ya udahlah cuekin aja Anggap dia nggak ada Masih itu Tapi itu masih bagus Dengan cara Membuat privasi Ya emang kita harus Salah satu Kelemahan orang Indonesia kan Selalu umbar privasi ya Tapi itu udah bagus Tapi ya Kalau sampai dia Melakukan yang lebih Ya siap-siap aja itu Kalau menurut gue ya Ke polisi aja Ini udah Udah hampir ranah gini Terus kalau misalkan Nggak mau sampai ke sana Ya berarti Itu Semua emosi itu Misalkan Di emosi di keluarga Di kerjaan Semua Kumpulkan gitu Kayak Naruto gitu Ngegambra senggan Langsung keluarin semua Kata-kata kotor Apa ke dia Lepaskan Mas ketemu ya Kalau misalnya dia sampai Berbuat ketemu Keluarkan gitu Kata kotor semua Makian semua Keluarkan Itu langsung Dia bilang Kok Caca jadi gini Kalau dia orangnya Normal ya Pasti langsung gitu Kasihkan Kaca lagi Berubah Ekspektasi dia Udah langsung Uyar Tapi pas udah balik Biasanya masih Karena itu bertahun-tahun Pasti masih ada stalking Tapi nggak akan langsung Ketemu lagi Yang pengalaman gue sih Dan Pengetahuan Gue biasa kayak gitu Itu susah Kalau buat Dia rubah Kayaknya mungkin Udah punya pasangan Bakal masih tetep Pengen Update doang Kayak gini Kayak misalkan Ada fans BTS BTS nih Eh Disebut ya Kalau dia fans Maaf ya Kan ada Adolf Misalkan Taylor Swift Ataupun siapa Kita fans Siapa Kita butuhkan Info itu Nah Dia tuh udah Kayak mengidolakan Kapangcit Susah Jadi tahapnya Kayak Idol Susah Kalau sampe Kayak gitu Dimakin Idol Diludahin Kan Aku diludahin Idol Wah happy Udah kayak gitu Menurut gue Udah sampe Tahap gitu Jadi Menurut gue Udah sampe Tahap gitu Jadi Kalaupun sampe Dia melakukan Hal ekstrim Kayaknya sih Kemungkinan Enggak Tapi kan Kapangcit yang Lebih tau dia Secara personal Kayak gimana Tapi ya udah Anggap aja Dia idola lah Udah anggap gitu Daripada stress Di stalking Udah aja Idola Hi Hi Idol Jadi happy kan Ke kapangcit Gue punya idola Ya udah aja gitu Rubah Selama ini kan Tertekan Rubah aja Rubah paradigma Jadi Dia tuh Idola gue Fans gue Kan bisa kan Fans gak mau ketemu Idola gak mau ketemu fans Mungkin di sisi lain Ada juga Fans-fans Kapangcit yang lain Karena mungkin Di radio kan Kalau di komunitas radio kan Mereka denger Seneng suara kita Terus ada follower Terus Gue ngalamin itu juga sih Jadi ya Anggap aja mereka idol Kita idol Kita punya fans Itu kan lebih Ngebut Buster kita sih Iya bener-bener Bener-bener Begitu aja lagi Idol Kapangcit itu idol Punya fans satu nih Fans Dari dulu yang Mati-matian Mencintai Fans fanatik ya Fans fanatik Asik sebenernya Kapangcit itu punya fans fanatik Hidi Oga Serem Anggap fans fanatik ya Jadi fans fanatik Nanti mungkin Kalau misalkan Kapangcit jualan Nah dia pasti jadi beli tuh Ini beli dong Punya fans gue Punya idola gue Gitu lah Memanfaatkan situasi Jadinya Iya sih Jadi ya Rubah lah Para di sini Rubah aja punya fans fanatik Terima kasih sudah mendengarkan Silahkan follow dan subscribe Social media saya Supaya kalian tidak ketinggalan Cerita menarik dari saya Dan kawan-kawan Mengenai Peculiar Path Sebuah seni Belajar dari kesalahan online Karena kita Tidak mungkin Memiliki waktu Untuk mengalami Semua kesalahan orang lain Bye bye